Kalau untuk masalah pekerjaan, ada masalah, gak ada kendaraan, gak terhadap dari masalah kasus ini? Pasti ya, kalau pekerjaan, jujur, pas ditahan, saya kehilangan pekerjaan. Saya keluar dari sini, saya gak mikirin, karena jujur saya gak punya pekerjaan. Sekarang, waktu kejadian ditahan segala, ya beberapa emisi cancel, ada beberapa yang mau di Youtube channel pun juga cancel, terus radio, semua karena saya juga diganti. Tapi mereka juga, dan acara TV juga saya diganti. Tapi yang penting sekarang saya mikirin sama keluarga dulu, kalau nanti Tuhan memberikan berkat lagi, saya siap untuk tetap di dunia hiburan, bisa menghibur banyak orang lagi. Apapun itu, tapi ya tetap harus semangat, harus semangat.